Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku siswa kelas 10 jurusan TKRO hari ini kita akan membahas mengenai ya lanjutan dari mata pelajaran PDTO pekerjaan dasar teknik otomotif dimana awal bab ini kita akan membahas mengenai tools atau alat ya ada beberapa tools yaitu hand tools power tools dan special tools apa itu tiga dari alat tersebut hand tools power tools dan special tools kita akan bahas per bab atau per materi secara lebih menetel ya yang pertama kita akan membahas apa itu hand tools mengulas sedikit dari PDF atau modul tool yang pernah baik diberikan ya yang setentunya sudah kalian pelajari yang pertama hand tools sampai tuh hand tools hand itu tangan tools itu alat jadi kita bisa simpulkan hand tools segampangnya adalah peralatan tangan atau alat yang digunakan dengan menggunakan tenaga manusia daripada lebih banyak daripada tenaga mesin berbeda dengan power tools ya kalau power itu sudah jelas apa itu artinya ya kita akan bahas pada bab berikutnya mengenai power tools dan special tools hari ini kita akan bahas spesifik spesifik tentang hand tools yang pertama macam-macam hand tools itu yang pertama ada obeng atau kita bisa sebut bahasanya yaitu screw driver yaitu alat tangan yang digunakan untuk membuka dan mancakan screw disini akan kita bahas mengenai empat macam dari obeng yang pertama ada obeng negatif positif obeng offset dan spiral ya mengenai fungsinya obeng positif dan negatif digunakan untuk membuka skrup yang beralur min ataupun skrup yang beralur positif yaitu obeng min itu berarti obeng negatif positif berarti obeng plus ya obeng offset fungsinya untuk memutar skrup karena bentuk kedua ujian obeng ini bengkok yang ketiga ada obeng spiral cara kerjanya dengan cara menekan obeng pada skrup maka obeng spiral akan berputar dan penggerak dapat diatur menurut arah putaran yang dikendaki jadi lebih enteng daripada obeng biasa ya tinggal kita tekan bagaimana bentuknya ya pada umumnya kita udah pernah lihat ya bagaimana obeng minus ya yang ujungnya ini minus atau pipih atau gepeng kemudian obeng plus yang ujungnya seperti bentuk kembang ya dimana skrupnya membentuk kode seperti kode positif kemudian yang tadi ini ada obeng offset ya skrupnya yang berada di dalam atau yang Hai bengkok ya yang istilahnya tidak bisa dijangkau dengan obeng plus dengan Hai eh posisi yang Hai terp-terpik tertutup bisa dibilang tertutup atau tidak terbuka dimana harus menggunakan sebuah alat yang bisa menyelinap atau menyusup ya kita gunakan dengan obeng offset yang terakhir yang keempat ada obeng spiral yang disini ada spiral ya seperti biasa pada obeng pada umumnya kita tinggal tekan nanti disini akan berputar jadi kita tidak memutar tetapi menekan kemudian ada macam-macam kunci yang pernah pakai diberikan tugasnya ya kunci atau spanner sudah pada tahu aduh udah pada tahap paham pastinya mengenai bentuk-bentuknya yang pertama ada kunci kunci ring atau biasasinya aja adalah offset ring spanner ya kunci ring ini kontrusinya ada 12 sudut mata mungkin dapat digunakan pada ruang yang terbatas karena dindingnya yang tipis kunci ring dapat digunakan pada posisi dimana kunci pas tidak dapat digunakan ya kunci ring ini melengkapi dari kunci pas ini ada dua ukuran yang pertama di sini misalnya ada 14-16 atau 14-15 14-13 atau bahkan 14-14 ya ada dua ukuran kunci di masing sisinya kita lanjut ada kunci pas kunci pas dibuat untuk mencahkan dan melepas baut muri yang tidak terlalu kuat mempuncangannya atau kepala baut dan muri yang telah dilonggarkan oleh kunci ring kunci pas dapat juga digunakan untuk mempunyai mur kepala baut dengan posisi memasang tersembunyi atau terhalang oleh bentuk konstruksi dimana kunci ring ini tidak bisa karena terhalang dari konstruksi tersebut maka dibutuhkan kunci pas setifit kunci ring dan kunci pas ini saling bekerja sama oleh karena itu di diciptakanlah kunci pas ring atau bahasa aslinya Hai eh combination spanner yang kita maafin ada kesalahan ready combination combination spanner untuk kunci pas ring ini dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengundurkan murkod seperti biasa lebih praktis karena terdiri dari dua kunci kunci ring dan kunci pas ya seperti itu untuk mencangkan dan mengundurkan sama fungsinya karena kunci adalah fungsinya mencangkan dan mengundurkan murkod atau bau kemudian kunci nipple ya ini digunakan untuk melepas bau pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan yang digunakan pada pipa rem atau injektor lain yang memiliki bentuk serupa dengan standar block and range hanya slot di bagian ujung yang berbeda bagian-bagian ujung range berbentuk miring dan ukurannya ditandai dengan tengah zeng ini dirancang untuk melenggarkan atau mencangkan solurnur pada fullline dan tidak boleh digunakan untuk tujuan umum atau aplikasi dengan putaran tinggi jangan menggunakan pad untuk memukul dengan alu untuk melipatkan dengan kekuatan ya jadi jangan di palu untuk lebih kuat nah karena dapat merusak kuncinya sendiri tidak dirancang untuk penggunaan seperti diatas dan dapat terempar atau batah yang disebabkan oleh pukulan tadi cara penggunaan cukup Hai ditarik ya dihendari untuk mendorong atau melakukan jika harus ditekan tekan dengan tangan yang terbuka nah bentuknya seperti ini Hai gunanya Pak seperti sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor jadi bukan murubaut tetapi sambungan yang bentuknya seperti ini kita bisa pernah melihat ya di mobil di motor-motor ada ini Hai motor bis yang kuncinya bentuknya seperti kunci L ujungnya nah ini bisa gunakannya pakai ini karena kalau baru pakai kunci pas atau ring tidak masuk Hai kemudian ada kunci kisah guna kita singtung di tadi atau bisa biasa disebut dengan kunci L karena bentuk urusnya L kunci ini disebut kunci kisah guna kuncinya sama seperti kunci shop kenapa kunci kisah guna karena mata pada bautnya berbentuk segi berapa berarti hiksa lapan ya atau ada juga yang berbentuk bintang nah disini menggunakan kunci ini kunci kisah guna atau kunci L kemudian ada kunci kunci inggris inggris ini gunakan sama untuk melepas bedanya kunci inggris ini bisa diatur bisa diatur bisa diatur sesuai dengan ukuran murnya sini ada beberapa bagian Pak Edi bisa gambarkan atau bisa besarkan sebentar baik dibesarkan dulu agar lebih jelas tentunya ya kita lihat gambarnya disini nanti ada bagiannya disini ya disini ada tiga batik 1 2 3 4 ya kita bagiannya ini yang pertama kontrusnya ada rahang diam rahang diam rahang geser ulir penyetel dan lengan cara penggunaannya ini pertama kita rahang diam mana rahang diam untuk yang ini ini kenapa rahang diam karena tidak bergerak rahang penyetel yang bergerak disini untuk menyetel dari ukuran baut yang akan digencangkan atau dilepaskan kemudian penyetel ulir nah disini ini penyetel ulirnya ini ketika diputar maka rahang penyetel ini akan naik atau turun untuk menyesuaikan dengan ukuran murd kemudian ada tentunya ada gagang ya atau genggamanya di sini ya di sini ya di sini ya apabila ulir penyetel dikutar maka bergerak menyebut atau melebar penggunaan ini digunakan tidak dihancurkan gunakan secara terus-menerus karena pada pada intinya kunci itu digunakan oleh tugasnya dari kunci ring dan kunci pas dan kunci yang bisa guna kunci inggris ini digunakan dan ketika memang murd baut yang Hai istilahnya murd bautnya itu udah haus ya itu udah kunci ring dan kunci pas tidak bisa bekerja maka kunci inggris ini bisa digunakan kenapa tidak agak boleh sering digunakan ternyata selain eh setelahnya agak Hai lebih besar ya bukan birik lebih berat ya daripada kunci ring ini bisa menyebabkan ahus pada murd baut Hai selain untuk fungsi ini seperti dua mata bakisau ya kan selain untuk membuka teman-teman murd baut ternyata juga bisa mengakibatkan murd dan baut lebih cepat tumpul atau membundar atau ahus karena sering digunakan Hai kunci inggris ini juga mempunyai nomor ukuran seperti pada kunci-kunci lainnya ini gambarnya udah pernah lihat ya ada yang udah pernah lihat Hai istilah inggrisnya adjustable range kemudian kunci pipa ini kunci yang digunakan untuk melepas pipa dengan sambungan olir fungsinya sama penggunaannya sama seperti persis seperti kunci inggris tadi hanya saja Hai perahan gesernya ini ada Hai seperti sebuah gerigi yang fungsinya untuk menjepit Hai dari pipa yang halus dipakan halusnya menimbulkan gaya gesek sehingga bisa diputar kalau pakai kunci pas atau ring yang Hai setelahnya permukanya halus pastikan tidak bisa berputar maka digunakanlah kunci pipa ini dimana geriginya ini untuk menahan lepas supaya tidak bergeser atau lepas ketika dicepit kemudian tang atau istilah istilah asingnya player tang ini salah satu peralatan bengkel yang spesial karena merupakan salah satu kunci yang dapat digital atau diatur fungsi dari tang untuk memegang memotong melepas dan memasang komponen sesuai dengan jenis tangnya untuk penggunaannya sesuai dengan fungsinya Hai tang yang tidak sesuai misalnya dipukul dapat merusak sendiri jadi penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsinya akan menyebabkan tang tersebut rusak nah ini jenis-jenis tang tang peten atau paskrip untuk menahan atau menjepit menyatukan saat menyambung dengan last tas potong tang potong maaf tang potong untuk memotong kawar atau Hai neseng atau benda besi yang pipih tang polygrip untuk melepas kepala murbaut tang snap ring untuk melepas satu memasang sirklip Hai tahu eh klip atau ring kecil ya ada dua macam Hai tang snap ring ya atau sirklip yaitu sirklip internal dan sirklip eksternal tang moncong panjang atau hidung panjang bisa disebut dengan long nose atau nadal nose untuk menjepit saat melepas atau memasang benda-benda kecil yang sulit ini dipegang oleh tangan kemudian tang kombinasi yang mempunyai fungsi lebih beragam bisa memotong bisa menjepit dan sebagainya Hai karena gabungan dari beberapa fungsi tang yang nah ini dia bentuk-bentuk dari tang ini ada Hai krimping player ini belum kita bahas ya ini untuk fungsinya untuk lebih kepada memotong atau mengupas kabel ya ini ada tang needle nose yang tadi atau long nose atau hidung panjang kemudian ini adalah tang potong ini adalah tang potong ini ada fish grip atau tang petet karena harus dipetet pakai ini kemudian ada snap ring nah snap ring kemudian ada ini untuk channel lock-nya umum muka kemudian ini ada nail pull ring ada slip join link dan kombinasi tang tang kombinasi yang sering kita jumpai disini nah kombinasi kalau ini juga sering kita jumpai ya ini fungsinya untuk apa ya untuk menarik aku juga bisa Hai lalu ini hampir slip join ini untuk water pump yang untuk istilahnya untuk pipa fungsinya sama kayak seperti kombinasi tapi fungsinya lebih pada pipa ada lagi nah yang tidak ada di gambar ini ada tank untuk memasang tahu klingnya tapi belum kita bahas nanti karena kita di bagian otomotif lebih pada kombinasi nanti tang potong juga ada snap ring juga ada flash grip juga ada dan sedikit mengenai nolong nose wire atau tangan hidung panjang kemudian ada palu atau hammer ini sudah kita pada umumnya udah pada tahu ya untuk memukul benda kerja kontrusinya terdiri dari kepala palu yang biasanya terbuat dari gajah atau besi keras yang tersedia dalam ukuran berat atau beban dari kepala palu tersebut ukurannya 150 sampai 1500 gram serta gagang yang disesuaikan dengan ukuran kepala palu ukuran kepala palu ini menentukan kekuatan dari pukulannya ya semakin semakin berat semakin kuat pukulannya kepala palu terdiri dari dua permukaan yang bisa dipergunakan untuk memukul bentuk model dan ukuran berat palu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penggunaannya nah ini ada jenis palu kita bagi menjadi dua ya palu umum ya seperti pada umumnya yaitu palu bulat atau balpain yang sering kita lihat yang satu untuk memukul belakangnya bulat kemudian ujung palu cross paint yang ujungnya menyelang palu lurus yang ujungnya pipih dan yang satunya untuk memukul atau straight paint kemudian palu khusus dibuat untuk penggunaan khusus misalnya perbaikan bodi untuk menempat dan meratakan plat lalu khusus lainnya yaitu palu lunak yang terbuat dari tembaga kuningan kaleng gimbal plastik karet kayu dan sebagainya yang intinya ketika digunakan tidak merusak permukaan halus dari benda kerja tersebut ya seperti contoh meluruskan plat yang masih digunakan yang bengkok ya jadi diluruskannya dengan palu bagaimana agar tidak rusak permukanya yang menggunakan palu lunak yang biasanya digunakan dari kepalanya itu dari karet karet atau plastik ini ada jenis-jenis palu lalu kayu lalu cross paint lebih jelasnya seperti ini di luar negeri juga ada seperti ini ada palu potong juga lebih kaya lebih kaya kampaknya lalu disini ada welder chipping hammer welder itu las ya ini digunakan untuk membersihkan kerak-kerak las kita tidak menggunakan ini karena untuk otomotif jarang terjadi praktek pengelasan ya terus ada apa lagi nih ya ini umum sudah ada toolmaker hammer ini lebih spesial ini ada claw hammer yang ujungnya ini untuk mencabut paku ini dari palu ini ada lima yang ujungnya the very heavy weight has jadi disini lebar ya ini juga palu-palu ya jenis-jenis palu nah ini lagi ya sama intinya sama dan berbagai macam lalu disini ini tidak ada palu tor ya ini Pak Edi cari juga tidak ada palu tor karena palu tor tidak termasuk dalam hand tools jadi hanya cerita film tapi kan bisa mengeluarkan listrik pak ya karena film mengeluarkan listrik lalu ini palu kita malah bisa mengeluarkan api ini disini ini caranya gimana ya di kencang dipaku korek itu dipukul nanti akan keluar apinya ya itu hanya ya mungkin Pak Edi rasa udah cukup mengenai jenis-jenis hand tools ini belum semua tetapi ini adalah inti hand tools untuk TKRO ya seperti biasa nanti Pak Edi akan beri tugas ya tugas lanjutkan tugas tiga yang akan Pak Edi share di GCR ya ini nanti bisa dikerjakan langsung ke GCR nya untuk GCR yang belum bisa diusahakan bisa agar lebih mudah pemantauan penilaian ya mungkin bisa membuat Gmail baru atau yang lainnya yaitu ulasan-ulasan dari hand tools yang sebelumnya anak-anak pelajari ya ini bisa di screenshot diulang-ulang di screenshot untuk modul atau untuk bahan dalam mengerjakan tugas yang mungkin seperti ini dulu ya dari materi hand tools nanti kita lanjut kita singgung sedikit materi hand tools yang belum tersentuh pada pertemuan kali ini sekaligus kita bahas next atau materi lanjutan yaitu power tools oke terima kasih jangan lupa absen di kolom komentar kalau mau subscribe silakan agar lebih mudah menemukan channelnya biasanya ada kendala tidak bisa absen ya karena terbaca oleh youtube itu spam syaratnya harus ditonton dulu videonya ada juga tipsnya juga di subscribe kemudian absen absen di kolom komentar ya nama kelas dan jurusan oke terima kasih tetap semangat ya kalau ada yang hobi kesibukan ada kesibukan lain setelah sekolah selesai karena hanya setengah hari ya sampai jam 1 selesai ada yang suka jualan online bisa diteruskan yang suka membantu orang tua ya bagus bisa di memang harus membantu orang tua beres-beres rumah atau yang lainnya ya boleh hiburan boleh main game boleh tapi jangan terus-terusan ya nah ya daripada waktunya terbuka mending untuk yang bermanfaat gitu oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga kesehatan oke